oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning how are you this morning i'm fine so a long time no see right jadi sudah lama sekali kita tidak bertemu ya because this pandemic we cannot meet face to face kita tidak bisa bertemu secara langsung but at least we can meet here in the virtual English class jadi di kelas dari bahasa inggris ya nah sebelum kita memulai pelajaran before we start our lesson today let's pray together ayo kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya let's pray together begin finish nah oke are you ready to learn guys ready oke very good ya sebelum kita memulai pelajaran i want to remind you again and again jadi bapak ingin mengingatkan kalian untuk keep healthy selalu menjaga kesehatan ya ingat 3M untuk memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan ya untuk ini ya mencegah covid-19 nah kemudian sebelum kita belajar hari ini bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu oke jadi hari ini kamu akan belajar tentang suatu teks ya bapak gak mau nyebutin the teks jadi kamu akan tahu saja nanti teks apakah ini yang penting di air pembelajaran kamu bisa membuat definisi of the teks apa itu teksnya kemudian apa struktur dari teksnya kemudian kamu bisa menyebutkan language feature unsur kebahasaan dan yang terakhir kalian bisa menyebutkan social function of the text fungsi sosial dari teks oke are you ready guys ready oke nah kalau sudah ready bapak akan mengirimkan ya seberapa gambar kemudian nanti gambar tersebut the pictures kamu harus komen dan memberikan pendapat kamu secara bebas melalui voice note di whatsapp group oke do you understand oke sampai jumpa di whatsapp group sekarang oke oke guys nah untuk memulai pelajaran hari ini bapak akan mengirimkan beberapa buah gambar silahkan dilihat gambar ini dan nanti silahkan berikan pendapatnya sesuai instruksi dari pesan suara yang bapak kirimkan ya oke oke sir oke sir oke sir silahkan berikan pendapat kalian pernahkah kalian melihat gambar tersebut kalau pernah di mana kemudian ee bisakah kalian membuat mie goreng sendiri ya sir saya sering sekali melihatnya karena mie sekalian ini banyak sekali dijual di milimarket maupun toko-toko dan saya tentu bisa membuatnya karena ini sangat mudah sekali saya pernah sering tersebut punya lihat di toko atau membeli dan insya Allah juga bisa bikin sendiri saya pernah lihat gambar tersebut dan saya sering melihatnya di toko-toko maupun di rumah ya tentu saja saya bisa membuat instant itu sendiri oke very good ya seandainya kalian tidak bisa membuat mie gorengnya it's okay don't worry kalian bisa melihat di kemasan mie goreng ya salah satu contohnya yang sudah kita kirimkan oke next bapak akan mengirimkan gambar kedua kemudian silahkan kalian berikan pendapat kalian ya tentang gambar tersebut saya bukan pecinta kopi dan itu adalah kemasan kopi dan saya tidak bisa membuat kopi karena saya bukan pecinta kopi yes I love drinking kopi saya saya suka minum kopi gambar tersebut adalah gambar cara penyediaan kopi dan saya bisa membuat membuat kopi sendiri ya sir saya tidak terlalu suka minum kopi dan itu gambar kemasan kopi dan Alhamdulillah saya bisa buat kopi sendiri oke very good ya jadi kalaupun kalian memang belum bisa membuat kopi sendiri kamu bisa melihat di kemasannya disitu tertulis ya how to serve atau saran penyedia oke dengan melihat dua gambar tadi bapak akan mengirimkan pertanyaan pertanyaan ya dalam bentuk gambar lagi nah silahkan kalian jawab ketiga pertanyaan berikut ini kalau nomor satu gambar-gambar tersebut adalah merupakan teks prosedur pertama yang kedua tujuan adalah untuk cara penyediaan produk dan juga bahan apa saja yang digunakan produk ini yang digunakan informasi apa yang digunakan dari gambar tersebut gambar kedua gambar tersebut adalah hmm kedua gambar tersebut memberikan informasi untuk kita yang tidak bisa membuat membuat mi instan dan kopi instan untuk dapat kita melihat cara pembuatan kopi instan dan mi instan tersebut oke baik sekali ya pendapat kalian nah agar kalian mengetahui materi kita hari ini ya maka bapak akan mengirimkan satu bahan aja dalam bentuk video nah silahkan ditonton videonya ya 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 Terima kasih telah menonton! Procedure Text A text that is designed to inform how to make or to do something, drew up a sequence of action or steps. General structure of Procedure Text Goal, Materials and Steps Language features of Procedure Text Social function of Procedure Text To describe how to make or to do something through sequence text. Next, we continue our lesson. Jadi kalian sudah memahaminya ya, silahkan diulang-ulang lagi nantinya videonya. Nah, untuk selanjutnya, Bapak akan mengirimkan lembar kerja yang dinamakan dengan LKPD. Di situ ada beberapa pertanyaan dengan dua gambar dan kalian harus membahasnya bersama dengan kelompok kalian. Oke, very good. Jadi jawaban-jawaban kalian sudah cukup baik ya, berdasarkan pengalaman yang sudah kalian kerjakan. Mengerjakan LKPD-nya, very good. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan pelajaran dengan pemberian evaluasi ya. Jadi evaluasi terdiri dari tiga aktivitas. Nah, baiklah, kita sudah memasuki pembelajaran hari ini tentang Procedure Text ya. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita akan melakukan kesimpulan atau relaksasi dari proses pembelajaran ini ya. Apa itu Text Procedure? Tentang cara membuat atau melakukan proses waktu secara berlumutan. Oke, very good. Nah, selanjutnya, struktur dari Procedure Text. Yang pertama itu Goal, yang kedua itu Material, yang ketiga Step. Oke, very good. Jadi ada Goal, ada Material, dan ada Step ya. Bapak rasa cukup untuk hari ini? Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ya mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, oke? Let's pray together. Begin. Finish. Oke guys, pembelajaran kita sudah selesai hari ini ya. Thank you so much sudah ada di sini. See you next time. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Bye bye.